Siapkan potongan paralon, untuk ukuran saya menggunakan ukuran 4 dim, untuk panjang menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian belahlah paralon tersebut sebanyak 3 bagian. Ketiga belahan paralon tersebut, kemudian kita bakar di atas kompor dengan api yang sedang, agar tidak menimbulkan bekas bakaran. Pembakaran bertujuan untuk melunakan lembaran paralon, kemudian apitlah menggunakan beban. Proses pengapitan cukup 3 menit saja. Lakukan proses yang serupa pada ketiga lembaran paralon. Selanjutnya, kita menggunakan kardus untuk membuat cetakan bentuk dari baling-baling. Dengan menggunakan pensil atau spidol, ikutilah cetakan pada paralon. Potong lembaran paralon mengikuti garis yang telah dibuat. Kalian bisa menggunakan gergaji kayu, gergaji besi, ataupun menggunakan kater juga bisa. Dengan menggunakan bor listrik, lubangi pada kedua sudutnya. Siapkan skrup, kemudian hubungkan lubang antar baling-baling. Siapkan kaleng plastik bekas cet, yang dibutuhkan hanya bagian bawah saja. Potonglah menggunakan kater. Posisikan kaleng plastik bekas cet pada baling-baling yang telah dirangkai. Tambahkan skrup, pemasakan skrup, dari arah yang berlawanan dari skrup pertama. Skrup sudah terpasang dari arah yang berlawanan. Kemudian bengkokkan ujung skrup yang tembus. Teteskan lem korea. Buatlah lubang tepat tengah baling-baling. Tambahkan papan kayu untuk penahan baling-baling, dan juga satu jeruji roda sepeda. Jeruji dimasukkan pada lubang tengah baling-baling, dan dilanjutkan papan kayu. Tambahkan skrup untuk memperkuat antara papan kayu dan baling-baling. Pada jeruji kita bengkokkan, kemudian tambahkan skrup. Posisikan seperti pada video. Siapkan serta lubangi ujung tutup botol oli. Masukkan jeruji pada ujung lubang. Cukup menggunakan korek, bakar pangkal ketiga baling-baling, kemudian dibengkokkan. Siapkan beberapa potong balok kayu dengan ukuran 2 x 3 cm untuk panjang menyesuaikan. Buatlah rangkaian seperti pada video. Rangkailah serta gabungkan menggunakan paku atau lem seperti pada video. Buatlah lubang. Lanjutkan untuk merangkai balok lainnya. Buat lubang untuk paku atau skrup. Kemudian posisikan pada potongan kayu yang salah satu ujungnya dipotong setengah lingkaran. Pasang skrup. Pada posisi lainnya, kalian bisa menambahkan paku saja. Pastikan ketiga lubang sejajar. Posisikan balok kayu seperti pada video. Ini berfungsi sebagai penahan kaleng atau sumber bunyi yang akan kita buat. Posisikan ruji as baling-baling, kemudian potong sesuai dengan jarak yang dibutuhkan saja. Kemudian, posisikan juga balok kayu kecil yang kedua ujungnya telah dipelah. Ujung jeruji, bengkokkan 90 derajat dan masukkan pada belahan kayu tersebut. Lakukan hal seperti pada video. Buat lubang menggunakan bor listrik. Lubang tersebut akan diberi paku sehingga mengapit jeruji besi. Paku diukur, kemudian dipotong sesuai ketebalan balok. Lakukan hal serupa pada ujung lainnya. Siapkan 8 potongan kecil kayu dengan lebar 2 cm dengan panjang 4 ketebalan 0,5 cm. Potongan kecil, posisikan kemudian dipaku. Selanjutnya, kalian bisa mewarnai warna putih ini saya gunakan sebagai warna cet dasar. Dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Penutup botol plastik pada bagian depan baling-baling saya ganti dengan warna merah. Agar terlihat semakin cerah dan menarik. Siapkan kaleng plastik bekas cet dan juga skrup, posisikan pada kayu. Yang kedua, saya menggunakan kaleng bekas lem. Rekatkan juga menggunakan skrup. Dan yang ketiga, saya menggunakan cangkir berbahan stainless atau shank. Tambahkan potongan balok kayu kecil. Ini berfungsi sebagai penahan dari 2 sumber bunyi. Dan posisikan beberapa paku. Lakukan hal seperti pada video. Siapkan skrup pancing dengan ukuran 1,5 mm. Kemudian lakukan pengingatan setiap antar paku tersebut. Dua potong kayu kecil ini berfungsi sebagai penahan agar senar tidak kendor. Tiga potong stik kayu, kemudian bentuklah seperti pada video. Stik kayu tersebut, posisikan pada senar yang telah direntangkan. Namun senar tersebut dipelintir terlebih dahulu. Sebagian kecil tepi kaleng plastik kita buang dikarenakan tidak bisa memposisikan piang. Balok kayu, pada bagian tengahnya tambahkan ruji sepeda dan juga tutup plastik. Berikutnya tambahkan warna cek yang kita inginkan. Setelah pewarnaan selesai, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur ataupun diangin-anginkan. Siapkan lembaran kartus dengan menggunakan sepidol, buatlah gambar. Dengan menggunakan gunting, potong mengikuti garis yang telah dibuat. Garis yang dipotong hanya bagian luarnya saja. Selanjutnya, cek pada seluruh permukaan kartus. Ini merupakan cek dasar. Setelah pewarnaan dasar kering, barulah kita akan mewarnai sesuai dengan karakter. Disarankan, kalian menggunakan pewarnaan menggunakan cek minyak. Namun, di sini saya hanya menggunakan crayon. Terima kasih telah menonton! Pada potongan lembaran kartus, pada ujung yang akan kita hubungkan, tambahkan stik bambu yang dimasukkan di dalamnya. Serta teteskan lem korea. Dengan menggunakan paku, buatlah lubang di antara stik bambu yang telah dimasukkan. Masukkan benang pada lubang yang telah dibuat, kemudian rangkailah seperti pada video. Ikat simpul mati. Masukkan juga pada lubang potongan kartus lainnya. Untuk as baling-baling pada bagian belakang, buatlah lekukan seperti pada video. Dengan menggunakan lem bakar, rekatkan karakter pada rangkaian baling-baling. Dua potong kartus kecil, kemudian di tengahnya lubangilah menggunakan paku. Kemudian posisikan pada as baling-baling yang telah dibengkokkan. Teteskan lem korea, dan tambahkan lem bakar juga. Buat lubang juga menggunakan paku pada bagian tangan. Dua potong kecil kartus, dan bagian tengahnya dibuat lubang. Siapkan ruji roda sepeda, kemudian pada ujungnya tambahkan kepotongan kartus kecil. Tambahkan lem agar tidak mudah terlepas. Masukkan pada lubang bagian tangan. Tambahkan lem. Potong ruji sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Kemudian bagian ujungnya kita buat lingkaran. Masukkan as baling-baling yang telah dibengkokkan pada lingkaran jari ruji yang dibuat. Setelah derajat diketahui, barulah bagian atas tangan kita rekatkan menggunakan lem bakar. Untuk bagian bawah, tambahkan setip bambu agar tidak mudah berkok. Teteskan lem korea. Pada bagian belakang karakter, tambahkan setip bambu yang direkatkan menggunakan lem bakar. Ini berfungsi agar karakter tidak mudah bekel atau patah. Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan kepada Anda. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang baru menemukan ide kreatifku channel, silakan dukung channel ini. Dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Agar tidak ketinggalan video kreatif lainnya. Sampai jumpa di video lainnya tetap di Ide Kreatifku Channel. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah menonton!